Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 190, yaitu bagian E, mengobservasi atau memperhatikan struktur di bawah ini dari sebuah teks deskriptif tentang kebiasaan belajar si Andre. Nah, tugasnya adalah melengkapi teksnya tersebut, jadi masih ada yang rumpang, dan di sini sudah diselesaikan. Nah, di sini ada strukturnya dan ada teksnya. Nah, untuk struktur ini ada identifikasi, apa itu identifikasi adalah orientasi umum dari topik yang akan dibahas. Nah, apa topik yang akan dibahas, yaitu Andre suka belajar, nah itu teksnya. Kemudian struktur yang berikutnya adalah deskripsi. Deskripsi ini terdiri beberapa fitur, yang fitur pertama adalah tujuan belajarnya. Tujuan belajar dari si Andre. Nah, bagaimana teksnya, yang mana tujuan belajarnya itu? Nah, ini dia. Untuk belajarnya itu berhasil, dia, pertama, dia mengatur tujuan belajarnya. Dia sering membangun perencanaan belajar, atau membuat seperencanaan belajar. Dia secara reguler atau teratur menuliskan pekerja rumahnya, dan membagi-bagikannya menjadi tugas yang lebih kecil. Dia selalu mengerjakan pekerja rumahnya itu langsung setelah pulang sekolah. Nah, dia percaya dia bisa mencapai, atau mencapai tujuannya itu dengan melakukan langkah-langkah kecil tersebut. Jadi, tidak langsung besar ya, yang dia lakukan membagi-bagi kerjaannya itu tugas. Misalnya, tugasnya ada dua atau tiga, nah, maka dia membagi untuk hari ini, atau mungkin pulang sekolah hari ini tugas pertama, besok tugas kedua, besok tugas ketiga, seperti itu. Kemudian fitur keduanya adalah manajemen waktu. Nah, di manajemen waktu ini, ada ini keterangannya. Kedua, dia mengatur waktunya dengan baik. Dia biasanya membuat sebuah skedul dan menggunakan daftar pekerjaan atau daftar yang harus dilakukan secara mingguan, agar dia selalu di jalur yang telah dia tentukan. Dan, dia juga merencanakan waktu yang khusus atau waktu tertentu untuk belajar. Waktunya, maksudnya, dia sudah ditetapkan misalnya jam tujuh sampai jam sembilan, itu adalah waktu belajar. Nah, dia ditentukan seperti itu. Dan mungkin dari jam enam sampai jam tujuh, nah, itu waktu untuk keluarga. Nah, jadi sudah ada waktu-waktu jelasnya. Itu yang spesifik time, maksudnya itu. Dia, kemudian kita lanjut, dia secara teratur mengatur, ya, pengingat pada HP-nya atau pada catatan tempel. Nah, dia tidak suka membuang-buang waktu, sehingga dia mengatur, dia membatasi. Dia membatasi juga waktu dia bekerja, dia waktu belajar, atau waktu dia aktif. Nah, yang berikutnya adalah komentar. Untuk yang terakhir, komentar ini penutup. Komentarnya gimana? Walaupun dia sibuk belajar, dia selalu punya waktu yang cukup untuk tidur dan bermain. Nah, free time itu bisa dikatakan sebagai waktu bermain. Nah, itulah worksheet untuk 432. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.